Ada buyback ya, jadi buyback, ini ada kayak Tebik, mereka akan melakukan buyback, Adaru juga lagi minta restunya. Terus kemarin ada Medco juga bakal buyback. Jadi ini ya teman-teman, ini harusnya jadi kata-kata positif. Mungkin kita sedikit gambarnya ya, Tebik gimana company-nya? Tebik, sebenarnya gini ya, saya selalu kalau buat yang Telco, Tower Menara saya nggak mau terlalu sentuh dulu sih sekarang ya. Pertama, udah kelihatan ada penurunan tarif menara, dulu 18 juta per bulan, sekarang cuma 13 juta per bulan. Terus yang kedua, kalau pas saya lihat laporan keuangan kemarin, si Tebik ini, mereka tuh kan ada sewain menara ini ke IOHA, Indosat sama Uredo. Sorry, Indosat sama Hutchinson. Nah, jadi Indosat Uredo sama Hutchinson. Nah, jadi intinya sih sebenarnya kalau kita lihat kayak sewa menara mereka, itu turun. Nah, jadi ibaratnya ketika sektor konsolidasi yang saya selalu bilang bahwa pasti mereka akan coba mapping nih mana ibaratnya menara-menara yang tabrakan. Nah, jadi intinya kayak ini nggak terlalu menarik. Sama, ya biasanya lah bisnis menara kan depth levelnya gede gitu ya. Saya nggak terlalu favor buat company-company yang punya depth level gede di suku bunganya yang lagi tinggi. Saya nggak terlalu, nggak terlalu ini sih, apa nggak, nggak terlalu prefer ya buat menara. Kedua, ada Rho. Ada Rho, ya.